Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 91 Di saat pasukan negara losat sampai di depan tenda-tenda itu, mereka tidak melihat batang hidung seorang rajurit kerajaan Cheng di sana Tol Busin menerjang ke dalam tenda yang paling besar di sana tampak makanan yang masih mengepulkan asap dan kendi arak berserakan di mana-mana Juga terdapat berbagai jenis batu permata, mantel berbulu tebal serta benda-benda berharga lainnya yang bertaburan di dalam tenda Tol Busin girang sekali melihatnya Ha, ini pasti tenda Panglima Bangsa Bodoh itu karena diserang secara tiba-tiba dia langsung mengambil langkah seribu serta tidak sempat lagi membereskan semua ini Cepat kalian kejar Tangkap Panglima Bangsa Bodoh itu, siapa yang berhasil akan mendapat hadiah besar kalau dilihat dari isi tendanya, barang-barang berharga yang dibawa orang itu pasti banyak sekali perintahnya Para serdadu bangsa losat yang melihat harta sebanyak itu langsung menjadi hijau matanya Mereka segera berebut mengambil batu permata, emas intan yang berserakan di dalam tanah Ada pula yang langsung mengambil kendi arak dan meneguknya sampai kering, beberapa yang lainnya mencomot makanan lezat yang banyak sekali jumlahnya Setelah mendengar perintah Panglimanya, mereka baru berbondong-bondong keluar untuk naik ke atas kuda dan mengejar ke arah selatan Di sepanjang perjalanan tampak berceceran uang emas, batu permata, golok panjang, busur, dan anak panah, para serdadu losat menduga bahwa prajurit kerajaan Cheng terkejut setengah mati melihat kedatangan mereka lalu lari terbirik-birit Bahkan senjata serta benda berharga yang jatuh berceceran pun tidak mereka perdulikan lagi Mereka meneruskan pengejaran tidak seberapa jauh kemudian mereka kembali melihat sepasang sepatu dan beberapa topi tergeletak di tengah jalan Rupanya Panglima Bangsa yang bodoh itu sudah mengganti pakaiannya untuk menyamar kemungkinan sekarang tidak menyamar menjadi prajurit biasa Jangan sampai terkecoh olehnya teriak Tol Busin Ciyangkun selalu meramal sesuatu dengan tepat, pasti begitulah kejadiannya sahut beberapa orang pengikutnya Tol Busin juga menyuruh anak buahnya untuk mengambil sepatu serta topi yang mereka temukan Kalau kita berhasil meringkus prajurit bangsa yang bodoh itu, suruh dia mengenakan sepatu dan topi itu untuk dicocokkan Bagi yang pas, kemungkinan dia alaseng Panglima yang kita cari, katanya Sekali para serda dulu set memuji Panglimanya, siapa manusia di dunia ini yang tidak senang mendengar pujian? Pengejaran pun diteruskan tidak lama kemudian mereka kembali menemukan sebuah tenda besar kecuali uang emas dan batu permata Kali ini tampak pakaian dalam wanita berserakan di mana-mana, warnanya mencolok pandangan mata Jantung para serda dulu jadi berdegup-degup melihat pemandangan itu Cepat kejar Prajurit-prajurit bangsa bodoh itu juga membawa beberapa wanita teriak beberapa di antaranya Yang lain juga ikut bersemangat apalagi di dalam tenda itu juga tercium bau pupur serta wangian yang menyengat hidung Mereka jadi akin prajurit kerajaan Cheng membawa sejumlah perempuan sebagai hiburan Mereka melanjutkan pencarian dalam perjalanan mereka masih menemukan tujuh buah tenda lainnya Dari kejauhan terdengar suara teriakan hirup pikuk Tua Bosin segera mengeluarkan alat peneropong jarak jauh Dia melihat sejumlah prajurit Cheng sedang berlari serabutan Rupanya pasukan mereka telah terpecah belah Melihat keadaan ini hati Tua Bosin jadi senang tidak terkatakan Kita berhasil menyusul mereka serunya sambil menghunus goloknya dan dia yunayunkannya ke atas Serang Bunuh teriaknya dengan keras Dia segera memimpin pasukannya untuk menyerbu ke depan Di tengah perjalanan mereka melihat beberapa ekor kuda milik prajurit kerajaan Cheng tergeletak lemas Bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah mati Kuda tunggangan bangsa bodoh itu tidak punya tenaga untuk berlari lagi seru beberapa serdadu loset Mereka melarikan kudanya dengan cepat Setelah agak dekat Mereka melihat para prajurit menyusup masuk ke sebuah celah di antara dua bukit Tol Bosin mengejar sampai di depan bukit tersebut Untuk sesaat dia tertegun melihat keadaan di depan mati yang tidak menguntungkan bagi pihaknya Apabila pihak musuh tiba-tiba menyerbu keluar Kami akan kewalahan menghadapinya Pikirnya dalam hati Tiba-tiba dari dalam bukit terdengar seseorang berteriak dengan menggunakan bahasa loset Hei, prajurit bangsa bodoh, jadi kalian sudah menyerah? Bagus Bagus kemudian ada orang lainnya yang berseru pula Hahaha Kali ini prajurit bangsa Cina mengalami kekalahan dengan mengenaskan suara orang itu terdengar seperti logat orang setempat Hal ini tidak perlu diragukan lagi Tol Bosin gembira sekali, tanpa curiga sedikit pun Dia memimpin pasukannya menerjang ke celah di antara dua bukit prajuritnya yang berjumlah 2.000 orang pun segera mengikuti di belakangnya Pasukan mana yang ada di depan? Di mana kalian teriak Tol Bosin? Dari tengah bukit terdengar sahutan puluhan orang Kami di sini Prajurit bangsa bodoh ini sudah menyerahkan diri Bagus Ruto Bosin Baru saja dia menarik tali kendali kuda tunggangannya Dari belakang terdengar suara tembakan yang memekakkan telinga Tol Bosin terkejut setengah mati Dia membalikan tubuhnya Tampak pepohonan di kedua sisi bukit penuh dengan asap tebal Cahaya api memijar-mijar Di kedua sisi bukit muncul moncong senapan yang berbaris rapi Para serdadu Loset menjerit-jerit kalang kabut Membalik Kita keluar dari celah bukit ini teriak Tol Bosin Terdengar teriakan beribu-ribu orang dari kedua sisi bukit itu Tentara Loset, menyerahlah Menyerahlah suara itu begitu keras sehingga memekakkan telinga Sementara itu, ratusan batu dilempar keluar sehingga menutupi jalan masuk celah kedua bukit itu Para serdadu Loset menjadi panik Mereka saling mendorong untuk meloloskan diri Namun keadaannya justru semakin parah Belum lagi bidikan anak panah yang gencar milik prajurit kerajaan Cheng dari segala penjuru Diam-diam Tol Bosin mengeluh Dia baru sadar dirinya telah terjerat perangkap yang dipasang busuh Sekarang jalan masuk sudah tertutup Terpaksa dia memutar kembali kuda tunggangannya untuk menerjang ke arah lain Semuanya terjang ke depan teriaknya memerintahkan Baru saja melarikan kudanya beberapa depa Tiba-tiba dari arah depan terdengar suara ledakan dasyat berpuluh-puluh meriam ditembakkan ke arah mereka Tampak berpuluh-puluh serdadu Loset yang memimpin di depan langsung mati terkena ledakan meriam Kekagetan Tol Bosin jangan ditanyakan lagi Submanya seakan melayang entah kemana Dia tidak pernah menyangka bahwa pasukan kerajaan Cheng juga mempunyai perlengkapan senjata api yang tidak kurang hebatnya Apalagi mereka sudah mempersiapkan meriam-meriam di ujung celah kedua bukit itu Dengan panik dia melompat turun dari kudanya Tinggalkan kuda kalian Gunakan senapan untuk menyerbu keluar dari arah kita masuk tadi teriaknya gugup Para serdadu itu segera melompat turun dari kuda masing-masing Keadaan semakin kacau Beratus-ratus orang berusaha memanjat ke atas bebatuan untuk meloloskan diri Namun masih ada tersisa beberapa puluh orang yang masih bisa menggunakan akal sehatnya Mereka menembaki prajurit kerajaan Cheng untuk melindungi teman-temannya yang sedang berusaha meloloskan diri Tembakan para serdadu itu cukup hebat Belasan prajurit kerajaan Cheng terkena sasarannya Tapi meriam yang ditembakkan oleh pihak Siaupo juga tidak kurang dasyatnya Beratus-ratus serdadu loset berusaha melarikan diri Namun meriam-meriam serta granat yang dilemparkan ke arah mereka mencegahnya Suara dentuman yang keras semakin menggema di udara Sebagian serdadu itu tidak sempat menyelamatkan diri Kepala mereka terpisah dari leher karena ledakan meriam Ada pula yang kehilangan empat anggota tubuhnya Sedangkan yang belum terkena musibah segera mengundurkan diri daripada mati Konyol tampaknya kalau perang ini dilanjutkan pihak seradu loset akan mengalami kekalahan tragis Bahkan ada kemungkinan semuanya mati tanpa tersisa seorang pun Melihat situasi yang gawat ini, Panglimat Tol Busin segera berteriak Jangan menempak lagi Kami menyerah sayangnya suara ledakan meriam dan tembakan senapan terlalu keras sehingga menutupi teriakannya Tidak ada yang mendengar buktinya meriam masih di ledakan dan senapan pun tetap mengeluarkan tembakan Beberapa serdadu yang ada di sisinya segera ikut berteriak Hentikan tembakan Hentikan tembakan Prajurit kerajaan Cheng pun berhenti menembak Terdengar seseorang berseru dengan bahasa loset Lemparkan senapan kalian, buang senjata yang lain, lepaskan semua pakaian kalian Tol Busin marah sekali mendengar teriakan itu Kami akan membuang semua senjata tapi tidak boleh menyuruh kami melepaskan pakaian sahutnya lantang Dari antara prajurit kerajaan Cheng kembali terdengar seruan Buang senapan kalian, lepaskan pakaian Siapa yang menurut akan diundang minum arat Yang membangkang pasti mati kami tidak akan melepaskan pakaian sahut Tui Busin sekali lagi Baru saja teriakannya lenyap, kembali terdengar suara ledakan Rupanya prajurit kerajaan Cheng menembakkan meriam mereka sekali lagi Sebagian besar serdadu loset takut mati Mereka segera melemparkan senapan atau senjata lainnya dari tangan masing-masing Lalu mulai membuka pakaiannya satu per satu Tui Busin mengeluarkan sebatang tombak pendek Lalu ditimpukannya ke arah salah seorang serdadunya yang sedang melepaskan pakaian Sehingga orang itu mati seketika Siapa yang berani melepaskan pakaiannya akan mendapat hukuman mati teriaknya Meskipun demikian, di bawah tembakan meriam yang semakin lama semakin gencar Mereka terpaksa mengabaikan perintah panglimanya Belasan serdadu segera membuka pakaian mereka sehingga telanjang bulat Setelah itu mereka memanjat ke atas bebatuan Pemandangan itu tentu lucu sekali Para prajurit kerajaan Cheng tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan Cepat buka pakaian kalian seru mereka beramai-ramai Serdadu yang melepaskan pakaiannya semakin lama semakin banyak Lagi-lagi Tui Busin menimpuk dengan tombak pendeknya Dua serdadu yang terkena sasaran mati seketika Tapi bagaimana mungkin dia sanggup membunuh serdadu yang jumlahnya demikian banyak Prajurit kerajaan Cheng tidak menembakkan meriam lagi Dari atas bukit terdengar seseorang berseru Siapa yang ingin hidup cepat lepas pakaiannya dan panjat kemari Pada saat itu, hampir seluruh serdadu Loset tidak berniat melakukan perkelahian lagi Mereka sibuk melepaskan ikat pinggang dan seluruh pakaian Tui Busin menarik nafas panjang Dia mengangkat tombak pendeknya ke atas dan bersiap-siap untuk menghunjamkan senjata itu ke ubun-ubun kepalanya sendiri Namun seorang serdadu yang rupanya merupakan wakil komandan pasukan pertama Segera menarik tangannya dan berkata Tiangkun, kau tidak boleh berbuat demikian Elang yang mempunyai sayap baru bisa terbang tinggi di atas gunung pepatah Dalam bahasa Loset itu kira-kira mempunyai arti yang sama dengan pepatah Selagi gunung masih menghijau, jangan takut kekurangan kayu bakar dari Cina Dari antara para prajurit kerajaan Cheng kembali terdengar seseorang berteriak dengan menggunakan bahasa Loset Kalian lekas buka pakaian Tui Busin, kemudian kalian keluar bersama-sama Kalau tidak, aku akan memerintahkan orang-orangku untuk menembakkan meriam lagi Kata bahasa Loset ini diucapkan dengan fasih Yang menyerukannya justru para serdadu negara Loset yang telah menyerahkan diri Tentu saja mereka dipaksa untuk menyerukannya Hawa amarah Tui Busin benar-benar meluap Tapi berpuluh puyuh pasang metu anak buahnya menatap dirinya lekat-lekat Dia tahu mereka juga merasa malu, akhirnya dia bertekad untuk membunuh diri Tangannya segera terjulur untuk menghunus pedang panjang di pinggangnya Namun baru saja berhasil menyentuh gagang pedang tersebut Tujuh delapan serdadu sudah menomplok ke arah tubuhnya dan meringkusnya hidup-hidup Ada yang memegangi kepalanya, ada yang sibuk melepaskan pakaiannya Dalam sekejap metu, Tol Busin sudah telanjang bulat Tubuhnya diangkat oleh para serdadu dan digotong keluar dari celah bebatuan Setiap ada serdadu Loset yang memanjat keluar Maka ada dua orang prajurit kerajaan Cheng yang menghampirinya lalu mengikat kedua tangannya ke belakang Setelah itu mereka digering meninggalkan tempat itu sejauh beberapa li Dalam gebrakan kali ini, hampir seluruh serdadu Loset kecuali yang mati sebanyak 600 orang lebih telah terikat tangannya dan dijejerkan di sebuah tanah kosong Tubuh mereka semuanya telanjang bulat ketika angin dingin berhembus, tampak tubuh mereka menggigil kedinginan Prajurit kerajaan Cheng menggiring Tol Busin dan menempatkannya di barisan paling depan Padahal saat itu serdadu Loset sendiri merasa kecewa sekali sehingga mereka menundukkan kepalanya dalam-dalam Namun ketika mereka melihat Seng Panglima yang sehari-harinya sangat gelarang dan saat ini dapat diperlakukan sedemikian rupa Diam-diam jadi merasa geli, ada beberapa serdadu yang merasa lucu melihat pantatnya yang bulat sehingga tertawa cekik ikan Yang lainnya pun jadi ikut memperhatikan Dalam waktu yang singkat suasana di tempat itu jadi rio karena suara tertawa yang ramai Hampir seluruh serdadu Loset yang kena ditawan dan para prajurit kerajaan Cheng tertawa terbahak-bahak menyaksikan pemandangan tersebut Tol Busin marah sekali, dia menolahkan kepalanya dan membentak Siapa? Apa yang kalian tertawakan namun kata-katanya terhenti seketika Dia baru ingat bahwa saat ini dia tidak mengenakan sehelai benang pun Dengan bersikap garang seperti ini kelihatannya malah semakin lucu Walaupun dalam hati mereka masih tersisa rasa gentar akan wibawa yang ditunjukkan Seng Panglima sehari-harinya Namun pada saat ini siapa yang sanggup menahan rasa geli dalam hatinya Tiba-tiba terdengar suara tembakan meriam sebanyak tiga kali kemudian Tampak serombongan pasukan berkuda mendatangi orang yang ada di bagian terdepan membawa bendera biru Di belakangnya menyusul lagi rombongan berkuda yang lain, kali ini yang dibawanya bendera kuning Sedangkan rombongan yang terakhir membawa bendera merah bertuliskan Tai Cheng Lu Ting Kong Yang artinya pangkat Lu Ting Kong, orangnya siwi dan mewakili kerajaan Cheng yang besar Setelah sampai di hadapan para tawanan, rombongan berkuda yang membawa bendera biru dan kuning Menggeser diri menjadi dua rombongan di kanan-kiri sedangkan rombongan bendera merah berbaris rapi di tengah-tengah Tampak di bagian paling depan duduk bertengger di atas kudanya seorang pemuda yang mengenakan mantel berwarna merah Topinya berwarna merah juga dan tangannya sedang mengibaskan sebuah kipas Lagaknya lucu sekali dia tentu si pemuda konyol Louis Yaupo Dia menggerakkan kudanya ke depan lalu tertawa terbahak-bahak pada saat itu Tol Busin sedang besar sekali Sedangkan dia tidak mempunyai wadah untuk melampiaskannya Sejak tadi hatinya sudah dingin, dia sudah tidak memperdulikan mati hidupnya lagi karena itu dia memaki dengan suara lantang Bocah China, kau menggunakan siasat jahat untuk meringkus kami, itu bukanlah perbuatan para pendekar Kalau mau bunuh, silahkan, kenapa kau harus memperlakukan kami dengan kera demikian? Mengapa kau harus mempermalukan kami di depan umum? Yaupo tertawa Bagaimana aku membuatmu malu? Tanyanya santai Tol Busin semakin berang Kau lihat sendiri keadaanku ini Apakah ini bukan suatu hinaan? Namanya kembali si Yaupo tertawa Celanamu itu, siapa yang melepaskannya? Tol Busin segera sadar bahwa tuduhannya tidak tepat Sudah jelas celananya dilepaskan dengan paksa oleh anak buahnya sendiri Bagaimana mungkin dia menyalahkan pemuda pesolek ini? Dalam keadaan marah besar, wajahnya berubah merah padam Dia lalu memberontak dan menerjang ke depan seakan hendak mengadu jiwa dengan si Yaupo Empat orang prajurit segera mengangkat senapan mereka dan menudingkannya ke arah Tol Busin Panglima itu merasa tidak berdaya, terpaksa dia menghentikan gerakan kakinya Tanpa sadar dia menurunkan tangannya untuk menutupi bagian bawah tubuhnya Memang hanya Tol Busin seorang yang tangannya diikat ke depan Tindakannya itu justru menimbulkan lagi rasa geli di hati kedua belah pihak sehingga suara tawa kembali riuh Kalau kau benar-benar menyerah, maka kau harus mengikuti kerajaan Ceng kami yang besar Sekarang juga kau berangkat ke Peking untuk menyembah kepada Seri Baginda, kata si Yaupo Aku tidak akan menyerah Biarpun tubuhku dipotong menjadi beberapa bagian, aku tidak akan menyerah sahut Tol Busin Si Yaupo mengeraskan suaranya untuk bertanya kepada para Serdadu Loset Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian menyatakan paklu kepada kerajaan Ceng kami yang besar? Tidak ada jawaban ataupun reaksi dari para Serdadu itu Mereka menundukkan kepalanya dalam-dalam Baik, rupanya kalian tidak benar-benar menyerah panggil tukang masak teriak Si Yaupo pula Sepuluh orang tukang masak berjalan keluar, di belakangnya mengiringi beberapa orang congpeng yang membawakan sebuah tungku api Mereka berdiri untuk menanti perintah selanjutnya Si Yaupo menoleh kembali kepada Tol Busin Di negara Loset kalian ada semacam hidangan yang bernama Si Asunik Rasanya boleh juga, sekarang tiba-tiba saja aku kepingin makan lagi hidangan itu Sudah cukup lama aku tidak merasakannya Yakni sejak kembali dari Moskow katanya kemudian menoleh lagi kepada kesepuluh orang tukang masak tadi Dan memerintahkan buatkan hidangan Si Asunik terima perintah Sahut ke sepuluh tukang masak itu serentak Tungku api dinyalakan, diatasnya disampirkan selembar jala kawat Dalam sekejap mati jala kawat itu sudah merah membara karena apinya yang besar Para serdadu Loset saling memandang Mereka tidak tahu permainan apa lagi yang akan ditunjukkan oleh para prajurit Cina itu Si Opo mengibaskan tangannya, dua puluh anak buahnya segera menyeret keluar sepuluh serdadu Loset Dengan bahasa Loset Si Opo berseru Potong bagian bawah tubuh mereka untuk dijadikan Si Asunik Si Asunik adalah sejenis hidangan seperti sosis yang dipanggang di atas api Hidangan khas ini sangat terkenal di negara Loset Sepuluh orang kok kita disegara menghampiri serdadu Loset yang diseret keluar Golok mereka yang berkilau saking tajamnya diangkat tinggi ke atas lalu dibacokan ke bawah Kemudian terdengar suara jeritan yang memilukan Ketika para serdadu itu diseret ke daerah perbukitan Di atas tanah tampak sisa darah yang berceceran seakan suatu hal yang sudah biasa Tukang masak Si Opo langsung menusuk setiap alat kelamin ke dalam sebatang pesi panjang lalu dipanggangnya di atas api Suara peletekan dan bau hangus pun tersebar dapat dibayangkan bagaimana perasaan para serdadu Loset lainnya ketika melihat daging rekan mereka dipanggang sedemikian rupa Wajah mereka tampak pucat pasi dan kepala mereka semakin menunduk Seret lagi sepuluh serdadu Loset untuk dibuat si Asunik teriak Si Opo sekali lagi Dua puluh prajurit Cina pun keluar menyeret mereka Di antara sepuluh serdadu yang terpilih Empat di antaranya sudah tidak dapat menahan diri lagi Menyerah Menyerah teriak mereka serentak Baik, bagi yang menyerah boleh kalian bawa ke bagian bendera putih di sana Kata Si Opo sambil menunjuk pada sebuah bendera putih yang entah sejak kapan dipalangkan pada dahan sebatang pohon Empat serdadu itu dibawa ke bawah pohon Tidak lama kemudian ada prajurit yang datang mengantarkan arak dan makanan Beberapa prajurit kembali menyeret keluar empat orang serdadu lainnya untuk melengkapi jumlah yang sudah berkurang Empat serdadu itu melihat rekan-rekannya yang sudah menyerah malah mendapat arak dan makanan Sedangkan yang keras kepala akan ditebas bagian bawah tubuhnya untuk dijadikan si Asunik Mereka segera mengambil keputusan Menyerah Kami menyerah sedangkan ke enam serdadu yang pertama-tama diseret keluar juga sadar apa yang sedang mereka hadapi Maka mereka pun ikut berseru Menyerah Kami juga menyerah kalau sudah ada satu yang mulai Biasanya pengikut yang latah pasti banyak Apalagi untuk urusan yang enak Suara teriakan menyerah memecahkan kesunyian yang mencekam Malah sebagian besar tidak perlu diseret keluar lagi oleh para cong peng Mereka berhamburan lari ke bawah bendera putih Dalam sekejap mati seribu lebih serdadu loset sudah menyerahkan diri di tempat semula hanya tertinggal tol busin seorang yang masih berdiri dengan tegak Bagaimana? Apakah kau sudah mau menyerah sekarang? Tanya si Yopo Lebih baik mati daripada menyerah sahut tol busin tegas Baiklah aku akan mengembalikan kau ke Yakelang Ujar si Yopo Lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengantar tol busin ke Yakelang Tadinya tol busin sudah yakin Kalau dia bersikap keras kepala Paling-paling gak akan dibunuh oleh prajurit-prajurit kerajaan Cheng ini Ternyata sekarang dia mendengar perintah untuk melepaskan dirinya Hal ini benar-benar di luar dugaan tol busin Kalau kau memang bersedia melepaskan aku Kembalikanlah pakaian ku kata tu ibu sin Si Yopo tersenyum Pakaian sih tidak boleh dikembalikan lagi, katanya Dia lalu menurunkan perintah lagi kepada anak buahnya Kalian antar dia sampai perbatasan kota Yakelang Sampaikan pesanku bahwa untuk sementara peperangan dihentikan Kalian harus mengiring manusia bugil ini keliling tembok kota sebanyak tiga kali Baru boleh membawanya masuk Ancao yang selaku komandan segera menghiakan di bawah suara tertawa yang riuh Dari para prajurit Dia membawa pasukannya untuk menggiring tol busin meninggalkan tempat itu Mohon bertanya kepada Panglima Kita sudah berhasil menangkap Panglima musuh Mengapa kemudian dilepaskan lagi? Tanya Lin Heng Chu Apabila dibalik persoalan ini ada siasat yang ajaib Bolehkah Panglima menjelaskannya kepada kami? Si Yopo tertawa Hari ini kita berhasil memenangkan peperangan dengan gemilang Tahukah kalian siasat apa yang kupakai otak Taiswe Panglima Sangat cerdas Siasat yang terpikirkan pun pasti ajaib Tidak terkira Dalam hal ini hamba-hambamu merasa kagum sekali Sahut Li Heng Chu Si Yopo menggelengkan kepalanya Bukan siasatku yang ajaib Melainkan strategi sakti yang disusun oleh Seri Baginda Beliau berkata Dulu Chu Kek Liyang berhasil memenangkan peperangan dengan gemilang Kita harus banyak belajar dari pengalaman tokoh besar itu Apakah kau pernah menonton sandiwara tentang tokoh Chu Kek Liyang? Taruhlah kau tidak pernah menonton sandiwara ini Tetapi pasti kau pernah mendengar kisahnya dari gurumu, bukan? Chu Kek Liyang memerintahkan Wai Seng untuk berperang Dia hanya boleh kalah tidak boleh menang Wai Seng mengalami kekalahan selama 15 kali berturut-turut Dan pihak Bengok berhasil merebut 7 buah tenda mereka Kemudian Bengok dipancing masuk ke lembah Panco Ako Akhirnya dengan api Wai Seng mengurung musuhnya sehingga terbakar hidup-hidup di dalam lembah Siasat yang kita gunakan hari ini merupakan pemikiran Chu Kek Liyang tempo dulu Katanya menjelaskan Para prajurit menyatakan kekaguman Sri Baginda berjiwa pengasih Beliau mengatakan bahwa Kek Liyang membakar hidup-hidup musuhnya di dalam lembah Panco Ako terlalu sadis Kita bangsa yang beradab dan sudah lebih pandai lagi harus bisa mengendalikan diri Apabila para serdadu loset memang benar-benar takluk Kita harus mengampuni jiwa mereka, kata si Yau Popula Kalau bukan tai sue yang cerdas menggunakan siasat-sias unik dan memanggang daging beberapa orang dari mereka Belum tentu serdadu-serdadu itu sudi menyerahkan diri Mereka begitu keras kepala Namun setiap manusia pasti ada rasa takut menghadapi kematian Apalagi dengan keras sedemikian rupa Menurut hamba, siasat tai sue kali ini bahkan lebih cemerlang daripada siasat sukeol yang tempo dulu Sahut seorang komandan pasukan Si Yau Popula tertawa Aku tidak akan berbuat sekejam itu Sebetulnya di dalam saku para tukang masak itu sudah tersedia 10 potongan daging sapi yang masih segar Kami sudah yakin bahwa tidak ada seorang pun yang sampai hati melihat dengan metel terbelalak di saat temannya dihukum mati Apalagi dengan kera demikian padahal beberapa cong peng itu sudah mendapat kisikan Mereka hanya menebas bagian paha para serdadu itu sehingga darah berceceran biar bagaimana rasa sakitnya pasti tidak berbeda jauh Itulah sebabnya mereka menjerit histeris sedangkan yang dipanggang di atas api tidak lain dari 10 potong daging sapi yang telah disediakan Dan kalau kalian ingin tahu bagaimana rasanya, silahkan mencobanya sendiri Tentu saja prajurit yang lain jadi tertawa terbahak-bahak Mereka segera mengambil potongan daging sapi dari atas tungku pembakaran Ternyata apa yang dikatakan Si Yau Po memang benar, rasanya gurih dan lezat Tai Suwe melepaskan panglima musuh begitu saja Apakah maksudnya agar dia menjadi jeras serta tidak berani lagi memimpin pasukan untuk menyerang kita Tanya beberapa orang prajurit Bukan begitu maksudku Tentang urusan ini Ketika di kota raja aku pun pernah menanyakannya kepada Seri Baginda Aku menyebut Hang Siang sebagai Niau Seng Hai Tong Jiwanya besar dan berbudi tinggi Apakah kita harus meniru Kera Chuk Kek Liyang Yakni setelah berhasil menangkap Panglima Loset lalu melepaskannya sebanyak tujuh kali Seri Baginda mengatakan bahwa itu merupakan suatu kesalahan Chuk Kek Liyang berhasil meringkus seorang raja Sedangkan yang tertangkap oleh kita kemungkinan hanya seorang panglima Andai kata dia menyatakan bahwa dia tidak berani memberontak lagi Tetap saja tidak ada gunanya Karena tampuk kekuasaan bukan terletak pada dirinya Raja atau ratu dari Loset masih bisa mengutus panglima yang lain untuk menyerang kita Kata Siopo menjelaskan Para prajurit membenarkan pendapat rajanya Serdadu Loset yang berjaga dia kelaung sangat kejam Persenjataan yang dimiliki mereka pun hebat sekali Kalau kita membunuh panglimanya tadi Mereka masih bisa memilih seorang panglima yang lain untuk memimpin pasukan yang lebih besar berperang mati-matian dengan kita Tapi aku justru menyuruh orang-orang kita menggiring panglimanya yang telanjang bulat kembali ke sana Mereka harus mengarahnya mengelilingi tembok kota sebanyak tiga kali Serdadu Loset pasti melihatnya Dan sejak sekarang panglima itu tidak dihargai lagi Kelak apabila dia memberikan perintah apapun Anak buahnya belum tentu mau mendengarkan Kata Siopo pula Sekali lagi para prajuritnya menghiakan Apakah Seri Baginda pula yang berpesan agar seluruh pakaian panglima itu harus dilepaskan Tanya Lim Heng Chu Siopo tertawa terbahak-bahak Mana mungkin Seri Baginda berbuat senekat itu Beliau hanya menyuruhku mencari akal agar semangat kita tetap terbangun dan muslim menjadi gentar sehingga kita sanggup mengalahkan bangsa Loset Seri Baginda berkata Serdadu Loset bertubuh tinggi besar Seluruh tubuh tertutup oleh bulu yang lebat puya Dan tampangnya seperti orang liar Senjata api mereka hebat-hebat pula Apabila para prajuritku melihat tampang mereka yang kasar Mungkin bisa timbul rasa takut dalam hati Begitu semangat kudar Maka untuk mencapai kemenangan bukanlah hal yang mudah lagi Seri Baginda berkata pula Siopo iku Kau paling banyak akal muslihatnya Pokoknya aku tidak mau tahu Kau harus melakukan sesuatu agar para prajuritku memandang hinah serdadu bangsa liar itu Sepanjang malam aku tidak bisa tidur Aku terus mengasah otak mencari jalan melaksanakan pesan Seri Baginda Sampai lama aku kebingungan Akhirnya aku teringat masa kecilku ketika suka bermain judi Apa hubungannya antara serdadu Loset dan kisah berjudi Taiswe di masa kecil Tanya seorang prajurit Ketika kecil aku sering bermain judi di kota Lokyang Sifatku memang jelek Kalau menang masuk kantong Kalau kalah justru tidak mau mengakuinya Diajak berkelahi selalu ayo saja Tidak pernah ada rasa takut terhadap siapapun Sampai suatu hari aku benar-benar kapok dibuatnya Orang yang memenangkan perjudian menyuruh rekan-rekannya meringkusku Setelah celan aku juga dilepasnya Lalu aku disuruh pulang dengan tubuh telanjang Sepanjang perjalanan aku ditertawai oleh para penduduk Malunya bukan main Untuk selanjutnya aku tidak berani main gila lagi Kalau kalah ya kalah Kalau menang boleh saja main curang asal Jangan ketahuan pihak lawan Anak buahnya tertawa terbahak-bahak mendengar ceritanya Seri Baginda mengatakan bahwa dalam perangan kita harus banyak akal Dan pandai melihat situasi Seri Baginda memang bisa memberikan berbagai saran Tapi sampai waktunya bagaimanapun harus menjalani sendiri Aku ingat ketika aku kecil saja masih tahu betapa malunya kalau celan aku dilepaskan orang Masa Bang Saloset tidak takut diperlakukan serupa Ternyata memang sama Begitu disuruh telanjang Mereka segera menyatakan takluk Kata Siopo selanjutnya Para prajurit memuji dirinya Dan merasa kagum sekali beberapa di antaranya berpikir Ilmu melepas celana ini belum pernah ada Bahkan dari zaman dinasti sang Ternyata ilmu Panglima Wi Cukup Lihai Setelah itu Siopo menyuruh para Serdadu Loset untuk mengganti pakaiannya dengan seragam kerajaan Cheng Lalu di bawah iringan seorang komandan Mereka berangkat menuju kota raja untuk dipersembahkan kepada Kaisar Konghai Dalam rombongan Siopo sekarang hanya tertinggal dua puluhan Serdadu Loset Dia mempertahankan sedikit sisanya agar dapat dimanfaatkan Apabila terjadi kesulitan dalam berkomunikasi Malam itu juga Siopo memanggil ketiga Panglima lainnya Mereka diharuskan menggempur kota Ya Kelang Keesokan harinya Dia pribadi membawa sepasukan prajurit untuk menyusul mereka Dari jauh saja sudah terdengar suara dentuman meriam asap Senjata-senjata api yang digunakan sampai mengepul ke atas langit Suara bentakan dan jeritan kedua belah pihak terdengar Dari dalam maupun luar kota Komandan pasukan Pengcun yang mendapat tugas menyerang kota tersebut Melaporkan bahwa senjata api serta meriam Serdadu Loset hebat sekali Banyak prajurit kerajaan Cheng yang menjadi korban Tambah meriam kita dan gempur terus teriak Siopo Pengcun segera melaksanakan tugas yang diberikan tidak lama Kemudian berpuluh putuh meriam dipencarkan ke sekeliling tembok kota Kali ini dentuman meriam yang terdengar lebih dasyat dari sebelumnya Selama beberapa hari berturut-turut peperangan terus berlangsung Tampaknya kedua pihak sama-sama dirugikan Malah kalau dihitung-hitung Lebih banyak prajurit kerajaan Cheng yang mati atau terluka parah Pelipis kanan Panglima Lu pusuk terserempet peluru Untung Lim Heng Chu dengan sigap menariknya keluar dari kancah perperangan Panglima Leng segera mendapatkan pertolongan Tampaknya nasib orang ini masih cukup terang Peluru yang mengenai dirinya tidak sampai menembus ke dalam otak Siopo memberikan hadiah kepada Lim Heng Chu atas jasanya Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk mendirikan tenda sejauh limali dari pintu gerbang kota Beberapa prajurit memberikan pendapatnya kepada siopo Ada yang mengusulkan anak muda itu menggunakan kera yang sama dengan sebelumnya Yakni memancing musuh ke tempat yang sudah terkepung sehingga dapat diledakan sekaligus Ada pula yang menyarankan agar menggali jalan dari bawah tanah untuk melakukan penyerangan Kero menggali jalan di bawah tanah ini memang sudah iamah ada di negara China Beberapa kali negara ini berhasil dalam perang justru menggunakan tradisi kuno ini Dan saran yang diberikan oleh salah seorang prajurit kerajaan Cheng tersebut justru memberi ilam kepada siopo Dia tahu di dalam kota Yakelong memang ada sebuah jalan di bawah tanah Disitulah dia pernah memeluk tubuh Ratu Sofia yang bugil, rasanya ingin sekali kembali ke masa itu Tanpa sadar mimik wajahnya jadi aneh, bibirnya tersenyum-senyum Para prajurit yang menyaksikan hal itu mengira panglimanya telah menemukan siasat yang jitu untuk menggempur lawan Karena itu tidak ada seorang pun yang berani membuka suara Dalam hati siopo berpikir bagaimana kalau Ratu Sofia tiba-tiba muncul di kota Yakelong dan memimpin pasukannya untuk menyerang kami Kali ini aku harus memeluknya lebih erat Oh, indahnya tubuh yang penuh dengan bulu emas itu para prajuritnya masih menantikan keputusan siopo Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan siopo Tampang anak muda itu aneh sekah, kadang-kadang matanya setengah terpejam seakan sedang membayangkan sesuatu yang indah Kadang-kadang bibirnya bergerak-gerak seakan sedang bersenamdung, namun mereka tetap tidak berani mengganggunya Tiba-tiba terdengar siopo berkata, kurang ajar, bikin orang penasaran memang betul, sahup tang caw Sudah berapa kali kita menyerang serdadu loset, namun hasilnya tidak memuaskan Kota Yakelong masih belum berhasil kita rebut kembali Bagaimana kita tidak jadi penasaran dibuatnya Namun siopo sedang memikirkan tubuh Ratu Sofia yang halus, telinganya seakan tersumbat Sehingga dia tidak mendengar apa yang dikatakan angcau Terdengar dia menggumam kembali, ayah, masa bodoh Biar barang rongsokan dari loset itu bagaimana lihainya Suatu hari aku pasti mendapatkan jalan keluar untuk mengatasinya Apa yang dikatakan Taiswe memang benar Bagaimanapun lihainya bangsa loset Kita pasti akan menemukan jalan untuk mengalahkannya Sahut pengcuan Siopo seperti tersentak mendengar kata karanya Apa? Kau juga ingin merabat perempuan rongsokan itu? Boleh, boleh Tapi kau harus hati-hati Jangan sampai melupakan anak istrimu di rumah Katanya sambil tertawa terbahak-bahak Pengcun kebingungan namun tidak berani banyak bertanya Siopo mengebrak meja keras-keras Bagus ide saudara-saudara sekalian semuanya bagus Tapi jalan di bawah tanah itu terlalu sempit Lagi pula tembusnya ke kamar Seng Panglima Kemungkinan sekarang sudah disumbat mulai besok pagi Kalian harus mulai menggali lagi Para prajurit tentu saja merasa senang mendengar usul mereka dapat digunakan Walaupun dalam hati mereka menganggap sikap siopo angin-anginan Kadang-kadang mereka tidak mengerti jalan pikiran anak muda itu Pada keesokan harinya mereka mulai menggali terowongan Selama itu peperangan masih berlangsung Prajurit siopo masih belum berhasil menemukan titik kelemahan lawan Korban yang jatuh semakin banyak Apalagi setelah Tol Busin mendengar selentingan bahwa pihak kerajaan Seng sedang menggali jalan di bawah tanah Diam-diam dia meletakkan beberapa bom di sana sehingga ratusan anak buah siopo mati seketika Siopo semakin kesal Kepalanya terasa hendak pecah memikirkan jalan untuk memenangkan peperangan ini Sedangkan cuaca semakin hari semakin dingin Wilayah ini merupakan wilayah paling dingin di utara Begitu masuk musim gugur saja Angin sudah terasa menggigilkan Apalagi musim selju di penggujung tahun Setiap air yang menetes segera berubah menjadi es hidung Dan pelingat terasa akan copot dari tempatnya Kaki dan tangan membeku para sukarelawan yang membantu prajurit kerajaan Seng merasa tidak tahan lagi Mereka mengatakan bahwa mereka ingin memohon diri untuk kembali ke tempat masing-masing Sampai tahun depan musim semi mereka baru datang lagi untuk memberikan bantuan Lang pusuk dan pahai pernah tinggal lama di daerah utara Mereka tahu bagaimana dinginnya cuaca di musim selju Tidak mengherankan apabila sebagian prajurit bisa mati kedinginan apalagi mereka tidur di dalam tenda Berbeda dengan serda dulu set yang tinggal di dalam rumah Tembok rumah lebih lama menyerap hawa dingin daripada tenda yang terbuat dari kain terpal Akhirnya si Yopo mengambil keputusan untuk mengundurkan diri Sementara mereka harus menemukan care yang lebih efisien untuk mengalahkan bangsa Loset Ketika serda dulu Loset melihat prajurit kerajaan Seng mengundurkan diri Mereka menganggap lawannya sudah keok Mereka bersorak dan bertepuk tangan keras-keras Bahkan ada sebagian yang menaik ke atas tembok kota dan membuka celananya Serta senaknya membuang air kecil Tentu saja si Yopo mendongkol sekali Tangannya menunjuk ke arah tembok kota dan memaki-maki Salah seorang prajuritnya berkata Serdadu-serdadu Loset seperti binatang liar Taiswe tidak usah memperdulikan mereka, tidak bisa Kekalahan kita terlalu memalukan teriaknya Kemudian dia menyuruh anak buahnya membawakan selang air yang besar Selang air itu gunanya untuk memadamkan kebakaran dalam peperangan mereka selalu menyediakannya Sebab ada kemungkinan tenda-tenda mereka dibakar musuh atau kejadian lainnya yang tidak terduga-duga Para prajurit kerajaan Cheng membawakan belasan selang air yang besar Namun benda-benda itu tidak ada gunanya karena tidak dapat menyedot air Bukannya tidak bisa tapi air sungai telah membeku menjadi es Sekali lagi si Yopo menyuruh anak buahnya menyediakan kuali raksasa Mereka segera menyalakan api dan memasak es dari salju sehingga mencair Setelah itu air panas dituang ke dalam sebuah corong yang mengalir ke dalam selang Si Yopo membuka celananya lalu mengencingi air panas tersebut Semburkan ke arah kota perintahnya Para prajurit tahu bahwa si Yopo telah mendapatkan akal yang jitu untuk membalas sinaan pihak loset Tanpa disuruh lagi mereka segera turun tangan membantu ada yang memasak es Ada yang menuangkannya ke dalam selang dan sisanya menyemprotkan air panas itu ke arah kota Beberapa di antaranya malah berseru Wita Iswe mempersembahkan si Opair Senik untuk diminum serdadu loset Begitu air panas menyemprot ke dalam kota Para serdadu loset segera menghindarkan diri sambil mencaci maki Anak muda ini benar-benar iseng Pikir beberapa komandan pasukan Namun ada sebagian pula yang ingin mengambil hati panglima besarnya Sehingga bertepuk tangan menyerukan pujian Sayangnya cuaca terlalu dingin Air yang dimasukkan ke dalam selang pun sebentar saja sudah mebeku Jadi es para prajurit kerajaan Cheng terpaksa menggodoknya kembali Si Opo merasa bangga sekali akan hasil pemikirannya Dia memuji dirinya sendiri Cup Ke Uliang menggunakan api membakar seluruh panco Ako Akui menggunakan air seni menyembur gunung Luting San Sungguh suatu kebanggaan yang tidak terkirakan serunya Seorang prajurit yang berdiri di sampingnya segera menukas Wita Iswe menggunakan air seninya untuk menenggelamkan semangat bangsa Losep Si Opo tertegun sejenak mendengar ucapan orang itu Suatu pernikiran kembali melintas dalam benaknya Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak Bagus sekali Bagus sekali serunya sambil melonjak-lonjak kegirangan Si Opo memerintahkan anak buahnya memukul tambur sebagai tanda bahwa dia ingin segera bertemu dengan wakil-wakilnya Setelah mereka berkumpul, Si Opo bertanya Berapa banyak selang air yang kita miliki salah seorang komandan yang menangani bagian perbekalan muncul dan menjawab Jumlah seluruhnya ada 18 buah Si Opo mengerutkan keningnya Kurang, masih kurang banyak Mengapa tidak membawa lebih banyak komandan itu tidak menjawab Namun dalam hatinya dia berkata Jarang sekali terjadi kebakaran dalam peperangan Kalaupun ada 18 buah selang sudah cukup untuk memadamkan api Aku menginginkan seribu buah selang Cepat sebar orang untuk membelinya di desa-desa terdekat Kira-kira kapan semuanya bisa tersedia Wilayah itu merupakan perbatasan utara Tempatnya luas namun penduduknya sedikit desa atau kota yang terdekat saja Jaraknya mencapai 100 li Setiap desa atau kota hanya dihuni oleh ratusan keluarga Kehidupan mereka sulit sekali Belum tentu mereka mempunyai selang air yang besar Bila menginginkan seribu selang besar dalam waktu yang singkat Siapapun tidak ada yang berani menjanjikannya Komandan itu menampakkan tampang serba salah Harap Taiswe ketahui Di dalam perbatasan jarang ada yang menjual selang besar Jumlahnya tidak mungkin mencapai demikian banyak Kalau di luar perbatasan Kemungkinannya lebih besar Misalnya di Tianjin atau Peking Kita harus menyuruh orang pergi memesannya Dan minta dikirim kemari secepatnya Siapapun marah sekali Kentut busuk Berangkat ke Peking atau Tianjin hanya untuk memesan selang besar Kau kira berapa lama waktu yang diperlukan Untuk urusan perang Terlambat setengah jam pun tidak boleh teriaknya keras-keras Komandan itu mengiakan berkali-kali Wajahnya berubah murung seketika Dalam hati dia berpikir Celaka Kemungkinan batok kepalaku ini Tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi Salah seorang prajurit yang duduk di dekatnya Mencoba memberikan saran kepada si Yopo Taiswe Air senimu yang berharga sudah menyebar Di tempat bangsa Losat Yang penting butuhnya Bukan banyaknya Menurut pandangan saudaramu yang dangkal ini Lebih baik kita hentikan saja semburan ini Toh kita sudah menunjukkan keangkeran kita Si Yopo menggelengkan kepalanya Tidak bisa Tanpa seribu selang besar Urusan yang besar ini tidak akan dapat diselesaikan Dalam hati komandan tadi berpikir Panglima yang satu ini benar-benar pengacau Urusan rasa kesal yang disebabkan air seni saja Harus diperpanjang sedemikian rupa Toh semua ini tadinya hanya gurawan Dan tidak akan melukai siapapun Apa untungnya? Raja yang masih muda pasti senang menggunakan tenaga panglima yang muda pula Hubungan mereka atasan dan bawahan begitu dekat Siapa yang berani banyak mulut? Tapi kalau permainannya sudah mencapai batas yang keterlaluan Toh kita sendiri yang akan menjadi bahan tertawaan orang-orang sedunia Baru saja dia akan menasehati si Yopo sekali lagi Tiba-tiba terdengar anak muda itu bertanya Saudara-saudara sekalian Siapakah di antara kalian yang dapat menemukan care terbaik untuk mendatangkan selang besar secepatnya? Kalau bisa mendapatkannya Maka akan menjadi jasa yang tidak terkatakan besarnya Mohon bertanya kepada Tai Sui Apakah, apakah seribu selang besar ini akan digunakan untuk menyemprotkan air seni ke dalam kota? Tanya pengcun Si Yopo tertawa Kalau kita sudah memiliki seribu selang besar dan akan kita gunakan untuk menyemprotkan air kencing ke dalam kota Coba aku ingin tahu Dari mana kita menemukan orang yang bisa buang air seni sebanyak itu memang benar Hamba sungguh bodoh Biar semua prajurit membuang air kecil sepanjang hari Jumlahnya juga tidak akan cukup untuk mengisi seribu selang Hamba mohon petunjuk dari Tai Sui Sahup pengcun Tadi aku melihat air seni ku yang berharga telah menyemprot ke dalam tembok kota Dan dalam sekejap mati saja sudah mebeku menjadi salju Nah, kalau kita menggunakan seribu selang lebih untuk menyemprotkan air ke dalam tembok kota itu selama beberapa hari beberapa malam Apa yang akan terjadi? Tanya si Yopo Para prajurit tertegun sejenak, orang yang otaknya lebih hencer segera bersorak gembira, kemudian yang lainnya juga ikut mengerti Dari dalam tenda besar terdengar seruan-seruan yang memekatkan telinga Siasat yang bagus Strategi yang jitu Air memenuhi kota Ya Kelang Salju membeku di gunung Liting San demikian teriak mereka Beberapa saat kemudian, seruan mereka baru meredah Terdengar ada seseorang yang berkata Walaupun harus ke kota Raja atau Tianjin, kita tetap harus mengusahakan seribu selang besar itu Bahkan ada beberapa komandan pasukan yang memberanikan diri memohon surat izin agar mereka dapat segera berangkat mencari selang besar tersebut Kedudukan Ang Chau tidak begitu tinggi Sejak tadi dia berdiri di bagian belakang dan mendengarkan saja percakapan si Yopo dengan anak buahnya Pada saat itu dia membungkukan tubuhnya dan berkata Lapor Kaiswe, hamba mempunyai sebuah pandangan yang dangkal Bolehkah hamba mengungkapkannya katakanlah sahut si Yopo Begini, hamba adalah orang dari Provinsi Hokian Kampung halaman hamba itu merupakan daerah yang miskin Maka kami tidak sanggup membeli selang air Apabila terjadi kebakaran di desa kami Para penduduk menggunakan pompa air dari bambu yang besar untuk memadamkan api Kami membuatnya sendiri dengan menggunakan bahan bambu dan kayu Dari sebelah atas dibuka sebuah liang kecil untuk memasukkan air Sedangkan kayu yang panjang kita gunakan untuk mendorong air sehingga menyembur keluar Kata Ang Chau menjelaskan Si Yopo menganggukan kepalanya beberapa kali Kemudian dah merenungkan kelemakaian pompa air itu Harap Kaiswe ketahui Bentuk pompa air ini bisa kecil namun bisa besar juga Kata Hoya U Ketika kecil hamba sering bermain dengan teman-teman Kami menggunakan pompa air semacam itu untuk menyemprot lawan Memang menyenangkan juga sayangnya daerah ini tidak banyak batang bambu yang besar Untuk membuat pompa air yang besar Mau tidak mau kita juga harus mencari bambunya di seberang sungai Apakah kau mempunyai jalan keluar yang lebih baik? Tanya si Yopo kepada Ang Chau Hamba rasa bambu besar memang sulit ditemukan di daerah ini Namun pohon sung dan lainnya banyak Kita dapat menebang batang pohon itu Lalu bagian tengahnya kita lubangi untuk dijadikan pompa air besar Sahup Tang Chau Untuk melubangi batang pohon sung rasanya juga tidak begitu mudah Bukan kata si Yopo Salah seorang wakil komandan pasukan si Yopo merupakan keturunan tukang kayu Dia segera menyatakan pendapatnya Lapor Taiswe, pekerjaan itu tidak terlalu sulit dilaksanakan Mula-mula kita belah dulu batang pohon itu menjadi dua bagian Lalu masing-masing dikorek sehingga berbentuk setengah lingkaran Lalu kita serut sehingga rata Dan terakhir kedua bagian itu kita satukan kembali Dengan demikian di bagian tengahnya sudah terdapat lubang seperti bambu Untuk merapatkan kedua bagian batang pohon itu kita pantek saja dengan paku besar Si Yopo gembira sekali mendengarnya Bagus Untuk membuat sebuah pompa air sebesar itu Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Kalau hamba turun tangan sendiri Satu hari rasanya bisa menyelesaikan satu buah Apabila ditambah dengan kerja malam Mungkin satu hari bisa menyelesaikan dua buah Sahut orang tadi Si Yopo mengerutkan keningnya Terlalu lambat Kau harus pergi ke setiap tenda dan mencari orang yang mengerti pertukangan Kau jadi mandornya Dalam waktu sesingkat mungkin kau harus Mengajarkan mereka kira membuatnya Pompa air ini merupakan barang kasar Bukan bahan untuk membangun rumah seorang hartawan Atau bahan untuk peti mati seorang pemesar Kulit luar batang pohon itu juga tidak perlu dikelupas Pokoknya harus bisa menghemat waktu Tidak penting bagusnya Asal dapat digunakan secepatnya Sekarang juga kau mencari tenaga untuk membuat pompa air sebanyak mungkin perintahnya Prajurit itu mengiakan Lalu segera mencari orang untuk pergi menebang batang pohon Beberapa puluh di antaranya mendapat tugas mendatangi rumah penduduk Untuk meminjam berbagai alat pertukangan Daerah luar perbatasan penuh dengan pohon siong Malah di sepanjang tepi sungai merupakan hutan yang luas Selama ratusan tahun penduduk di sekitar daerah itu Tidak pernah mengeluh kekurangan kayu bakar Mungkin saking luasnya hutan tersebut Para prajurit segera bekerja Dalam setengah hari mereka sudah berhasil menebang ribuan batang pohon Ada ratusan prajurit yang tadinya memang tukang kayu Wakil komandan mereka mengumpulkan orang-orang itu menjadi satu Setelah itu dia mencari lagi 4-500 orang untuk membantu Selama beberapa hari beberapa malam mereka bekerja tanpa mengenal waktu untuk menyelesaikan pompa air yang besar itu Sedangkan jumlah yang diperlukan juga banyak sekali Jadi mereka agak kewalahan juga Begitu selesai satu, siopo menyuruh anak buahnya mengadakan percobaan Pempa air itu diisi dengan air panas Enam orang mendorongnya Ternyata air panas itu bisa menyembur sampai sejauh dua ratusan depa Melihat hasil percobaan itu, siopo tidak henti-hentinya memuji Ini sih bukan pompa air Lebih cocok dinamakan meriam air Tapi seharusnya kita mencari nama yang lebih bagus lagi seperti Pek Liong Chui Pau, meriam air naga putih Katanya seakan untuk dirinya sendiri Kemudian dia mengeluarkan uang perak untuk diberikan kepada wakil komandan dan rekan-rekannya Lalu memerintahkan mereka agar bekerja lebih giat lagi Tol Busin melihat para prajurit kerajaan Cheng yang sudah mundur Sekarang balik kembali Namun mereka berdiri di kejauhan dan memandang ke arah tembok kota Dengan alat teropongnya dia juga melihat musuhnya mengumpulkan batang pohon dalam jumlah yang banyak sekali Dalam hati dia berpikir, bangsa Cina yang bodoh itu menebangi batang pohon Mungkin untuk menghangatkan tubuh Kalau melihat caranya, tampaknya mereka tidak akan meninggalkan tempat ini dengan segera Hektometer, lewat setengah bulan lagi, kalian akan mendapat kesenangan Biarpun api yang lebih besar lagi, tetap saja tidak bisa mengalahkan hawa dingin seperti di neraka ini Dia menyuruh anak buahnya menambah kayu di tungku perapian Setelah itu menuangkan secawan arak kloset dan meminta dua orang gadis Cina yang didatangkan dari dalam perbatasan untuk menemaninya Terima kasih telah menonton!